Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa Dengan channel Omito Kali ini saya akan Sampaikan Bagaimana cara Membuat Klep atau valve untuk BGP Dengan mudah Jadi dapat dilakukan di rumah Yaitu dengan metode HOMIT atau DI Silahkan saksikan Terima kasih Pahan yang perlu dipersiapkan Untuk pembuatan Klep atau valve Terutama untuk BGP Yang seperti ini Dicukup menggunakan Stainless Kawat stainless Untuk yang keras Ini 3 mm Kemudian ini Ada 2 Teflon Atau Polytetrafluor ethylene PTFE Siapkan juga ini untuk Bor Ini di diameter 2,5 mm Nah yang ini Stok aja Kemudian palu Nah kemudian Apa namanya Mesin bor mini Ini mesin bor mini Atau untuk ngebor pertama Kemudian Kemudian Mesin bor mini Ini juga Nanti dipakai untuk Pembobutan PTFE Kita akan bor dulu Untuk Mesin ini Ini kita siapkan Ini kita siapkan Mataburnya Kita siapkan Mataburnya Kita ngecanin Oke Selanjutnya kita Siapkan Siapkan untuk Bahan teflonnya Ini Di bahan teflonnya Kita siapkan dulu Nah kemudian kita Bor Supaya Karena dibentuknya Enggak bulat Bentuknya Ini Tersegi Ambil Terima Jadi kita Ambil yang tengah Supaya nanti Dipurnya Gampang Oke Ambil Ininya Gampang Tutur Ketapur Kira-kira Satu Santi Atau Sepuluh Milia Ini Sudah Ketapur Jangan terlalu Dalam Karena nanti Ini Yang bekerjakan Di belakangnya Kita Kita Pertukup Masuk Ini Satu Lagi Bonia Ketapur 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 ini sangat kuat ya nggak khawatir kalau dilepas sampai masuk kenceng ok 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 kemudian kita coba persiapan untuk di bubut dengan mini bubut ini kita buat 10 mili yang ininya sekitar 8 mili ya panjangnya ini sekitar 10 panjangnya ini sekitar 8 mili jadi nanti ini untuk dudukkan file ini ini kita kita nyalakan ini harus ini 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 yang paling penting permukaan ini nanti yang pakai untuk klat ini harus halus itu kita ambil 10 mili kira-kira 10 mili Hai apa-apa disini harusnya yang tajam kita ganti pahatnya pakai pahat yang potong untuk memotong soalnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selesai selanjutnya kita akan balik untuk menghaluskan shaftnya cukup menampas halus saja kita amplas pakaian halus biar menggelap nanti halus ini mesin bubut bisa bolak balik tinggal kita putar aja setelah ini kita bersihkan dulu bekas bubutannya supaya bersihkan supaya bersih pakai vacuum cleaner hasilnya 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 ini untuk pembuatan untuk pembuatan halus ini khusus ini ini untuk clap depan ya biasanya pada saat untuk pengisian di depan kupler ini yang belakang belakang ini untuk 32 32 38 ya ini 38 ya ini 38 ini buat flap atau clap kalau untuk BCP tada 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 selamat menikmati